Hai mana Pak pemiliknya yang tadi ngaku-ngaku pemilik siapa ya iya mana saya kok nggak lihat ya Oh kenapa pulang Pak tadi kekau mau ikut tadi mau dijumput paksa juga nggak bisa terus kita mau tuntut balik kekerasan hewan tadi sih paksa-paksa ya sekarang jadi pada pulang kayaknya takut deh kita mau tuntut balik untuk kekerasan hewan ownernya juga kayaknya udah ga adek hai 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 Wih! Sampai jumpa di Edinburgh nya masih bertanggung jawaban Sampai jumpa sedikit Saya memang melihat ada toko aki di pinggir jalan Itu dual anjing, tertulis jelas disitu dual anjing Ada tiga ekor, satu ledet dan dua husky Lalu saya setadinya rencana mau mediasi ke owner Untuk supaya anjingnya itu diobasi Tapi saya ke lokasi, kok gak ada anjingnya Jadi saya jalan pulang ke kantor Tiba-tiba di pinggir jalan, di pekarangan, di ikek di pohon gitu panas-panasan Jadi saya samperin lah anjingnya kesitu Saya samperin, saya coba nunggu onernya gak dateng-dateng Saya lihat juga kondisi anjingnya udah parah ya Jadi ada luka-luka juga di sekitaran wajah, sikut Terus ada yang pincang juga dan kencingnya berdarah Matanya infeksi Nah jadi saya sebagai manusia kan kasihan ya Lihat anjing kayak gitu Jadi saya inisiatif untuk bawa anjing itu untuk diobatin Tiba-tiba hari ini ya sangat disayangkan kok Saya malah didatengin polisi mau ditanggung paksa gitu Padahal saya gak juri Ditanya kenapa saya lari Ya karena anjingnya besar-besar Saya kayak ikut bawa lari Saya kok malah dituntut pencurian ya gitu Medcom.id A part of Media Group Network Sampai jumpa lagi Terima kasih posed